Intro Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Apa kabar sahabat semua ketahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Sana'a Sana'a adalah ibu kota negara Yaman dan juga kota terbesarnya Penduduknya berjumlah 1.930.000 jiwa pada tahun 2005 Bandar Udara Internasional Sana'a juga terletak di sana Kota ini bukan bagian dari kegubernuran tetapi mementuk distrik administratif terpisah Amanat Al-Asimah di bawah konstitusi Yaman Sana'a adalah ibu kota negara meskipun pusat pemerintahan Yaman pindah ke Aden Bekas ibu kota Yaman Selatan setelah penduduk Hoti Aden dinyatakan sebagai ibu kota sementara oleh Presiden Abdul Rabun Mansur Hadi pada Maret 2015 Berada di ketinggian 2.300 meter atau 7.500 kaki Sana'a adalah salah satu ibu kota tertinggi di dunia dan berada di sebelah pegunungan Sarawat di Jabal Anrabi, Suaib, dan Jabal Tia Dianggap sebagai gunung tertinggi di negara ini dan di antara yang tertinggi di kawasan ini Sana'a memiliki populasi sekitar 3.937.500 pada tahun 2012 Menjadikannya kota terbesar di Yaman Pada tahun 2020, wilayah perkotaan Sana'a yang lebih besar membentuk sekitar 10% dari total populasi Yaman Bagian kota tuanya yang telah dihuni sejak lebih dari 2.500 tahun dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO pada tahun 1986 Masjid Al-Saleh yang terbesar di Sana'a terletak di kota tua Dalam konflik yang berkecampung pada tahun 2015, bom menghantam situs UNESCO di kota tua Sana'a juga menghadapi krisis air yang parah Dengan air yang diambil di aquifernya 3 kali lebih cepat daripada pengisiannya kembali Aseks terhadap air minum di Sana'a sangat terbatas, juga terdapat masalah dengan kualitas air Sana'a merupakan pusat perdagangan di Arab Selatan Pasar yang diadakan di Sana'a di masa kuno terjadi pada 10 sampai akhir bulan Ramadan Pasar Bab Al-Yaman atau pasar garam merupakan pasar kuno di kota Sana'a yang telah berusia seribu tahun Pasar yang mengagumkan dari kota tersebut menjajakan berbagai produk yang dibedakan menjadi kurang lebih 40 jenis produk kerajinan dan perdagangan Misalnya rempah-rempah, sayur-sayuran, jagung, tembikar, damar, tembaga, kerajinan, kayu, dan pakaian Terima kasih telah menonton!